Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat di tahun 2023 secara nasional. Terkait hal tersebut, pengamat sosial yang juga Akademisi Fitri Ramdhani Harahap mengatakan, jika ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan tersebut, di mana posisi laki-laki selalu ditempatkan di atas perempuan hampir di segala bidang. Misalnya, dari segi pendidikan di mana laki-laki lebih diutamakan. Sehingga perempuan gagal membangun dirinya yang membuat tingkat pengetahuan, kemandirian, dan karakter yang kuat berada di bawah laki-laki, yang membuat dominasi laki-laki selalu berada di atas perempuan. Dengan kondisi tersebut, perempuan menjadi rentan, menerima kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Kekerasan ini macam-macam, ada verbal dan non-verbal. Yang non-verbal misalnya, perempuan sering tidak didengar pendapatnya. Perempuan sering tidak diakui atau diabaikan keberadaannya di dalam keluarga. Secara ekonomi kemudian mempengaruhi ketika perempuan tidak bekerja, tidak punya pendapatan, maka ketergantungannya kepada laki-laki itu semakin menguat. Akhirnya, dengan pengetahuan laki-laki yang punya hak mendominasi perempuan, ini kemudian memunculkan tindakan-tindakan kekerasan. Sulit untuk merubah ini karena ini sudah membudaya di masyarakat. Bagaimana misalnya di dalam rumah dan di luar rumah, perempuan sering dilecehkan. Dianggap sebagai objek misalnya, objek seksual misalnya, dianggap sebagai orang yang lemah misalnya. Perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki misalnya. Padahal secara kemampuan itu bisa saja disamakan. Fitri menambahkan jika memang tidak mudah mengubah budaya tersebut. Namun ia meyakini jika hal ini bisa dirubah dari hal terkecil. Contohnya mulai dari lingkungan rumah untuk mengurangi budaya mendominasi dan membuat perempuan dan anak menjadi berdaya di rumah. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.